Aksi pencurian kendalaan bermotor seakan-akan tak pernah putus di kota Bandar Lampung. Kali ini menimpa Ian Alfian, warga daya murni tulang bawang barat yang indekos di jalan ZA Pagar Alam, atau tepatnya berada di belakang Ruko Kumon. Motor Honda Vario dengan plat BE 4287 KL miliknya pun lenyap pada hari Jumat pagi 31 Mei 2019. Ia menyadari motornya telah hilang ketika ia melihat kondisi parkiran di indekosnya. Motor kesayangannya sudah tidak ada. Ia menyadari hal tersebut ketika hendak berangkat soal Jumat. Dengan inisiatif meminta akses untuk memantau CCTV indekos, kejadian pun diketahui lewat CCTV sekitar pukul 6 pagi. Dari pantauan CCTV menurut Ian, terlihat dua pelaku beraksi dengan menggotong motor Ian dengan mengangkat roda depan yang memang telah dipasang kunci ganda dan kunci pengaman lainnya. Diduga motor diangkat sampai depan gerbang kos, lalu kuncinya dirusak dan dibawa kabur. Asrul Septian Malik melaporkan untuk Lampos TV. Terima kasih telah menonton!